Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di kelas biologi Mudah-mudahan semua di rumah kalian Dalam keadaan sehat walafiat Tanpa kurang suatu apapun Baik kita pada hari ini Akan melanjutkan materi kita Yaitu tentang Sistem ekskresi Namun sebelum kita mulai Mari kita awali Pembelajaran kali ini Dengan sama-sama kita membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Sistem ekskresi yang akan kita bahas Ini khusus adalah tentang ginjal Karena ginjal adalah organ ekskresi Yang kerjanya paling dominan Karena hampir 80% Sihat sisa Metabolisme Itu dibuang melalui Ginjal Walaupun Kita tahu bahwa Alat atau organ ekskresi Tidak hanya ginjal Kita punya hati Kita punya paru-paru Kita punya kulit Dan Yang paling Dominan Dari alat-alat ekskresi Yang kita miliki Itu adalah Ginjal Baik seperti apa ginjal Bagaimana strukturnya Bagaimana anatopinya Dan bagaimana cara kerja Dan juga nanti Penyakit-penyakit Atau gangguan Yang mungkin terjadi pada Kerja ginjal Akan kita bahas Pada pembelajaran hari ini Baik kompetensi dasar Yang melandasi Pembelajaran ini Itu adalah Pada KD 3.9 Kamu diharapkan nanti Bisa menganalisis Hubungan antara Struktur jaringan penyusun organ Pada sistem ekskresi Dalam kaitannya dengan Bioproses Dan gangguan fungsi Yang dapat terjadi Pada sistem ekskresi manusia Kemudian juga KD 4.9 Kamu nanti bisa Menyajikan Hasil analisis Pengaruh Pola hidup Terhadap kelainan Pada struktur Dan fungsi organ Yang menyebabkan gangguan Pada sistem ekskresi Serta kaitannya dengan Teknologi Ada pun tujuan Pembelajaran Setelah mengikuti Pembelajaran ini Diharapkan Kalian nanti Mampu Pertama Menjelaskan Fungsi Ginjal Yang kedua Dapat mendeskripsikan Struktur anatomi Ginjal Ketiga Bisa menjelaskan Proses pembentukan Urin Yang berlangsung Dalam ginjal Yang keempat Bisa menganalisis Keterkaitan Kelainan pada Ginjal Dan penyakit Yang mungkin Terjadi Nah itu Tujuan pembelajaran Dan juga Nanti diharapkan Kalian juga Mengupdate Pengetahuan kalian Terutama tentang Teknologi Kedokteran Teknologi Kesehatan Untuk Mengatasi Kelainan pada Ginjal Baik kita Mulai Pembelajaran Materi Pembelajaran Kita hari ini Yang pertama Tentang Fungsi Ginjal Fungsi Ginjal Sangat Banyak Pertama Adalah Menyaring Darah Kita tahu Darah Itu Mengangkut Zat Baik Zat Yang Bermanfaat Maupun Zat Yang Tidak Bermanfaat Dari Satu Tempat Atau Dari Satu Organ Ke Organ Lain Yang Membutuhkan Sehingga Darah Kita Dipenuhi Dengan Berbagai Macam Zat 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 Yang Bersifat Toksit Zat Zat Yang Tidak Berguna Bagi Tubuh Zat Zat Yang Bahkan Beracun Itu Nanti 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 Disaring Ginjal Dan Dibuang Biasanya Zat Hasil Penyaringan Ginjal Itu Yang Kita Sebut Urin Kemudian Menyaring Dan Membuang Limbah Saya Kira Masih Sama Dengan Fungsi Yang Pertama Sangat Berkaitan Kemudian Mengendalikan Keseimbangan Air Dalam Tubuh Dalam Kondisi Lingkungan Misalkan Ketika Cairan Tubuh Kita Berlebihan Misalkan Ketika Kita Mengkonsumsi Banyak Cairan Kita Banyak Minum Maka Otomatis Nanti Ginjal Kamu Akan Membuang Kelebihan Cairan Itu Melalui Ginjal Dalam Bentuk Urin Karena Air Yang Akan Kita Minum Nanti Tentu Nanti Akan Diangkut Masuk Kedalam Darah Nah Darah Kita Itu Harus Selalu Seimbang Tekanan Os Motiknya Darah Kita Tidak Boleh Terlalu Tinggi Atau Tidak Boleh Terlalu Rendah Tekanan Os Motiknya Nah Itu Tekanan Os Motik Dalam Darah Itu Sangat Berkaitan Dengan Kondisi Cairan Air Dalam Darah Kalau Kelebihan Maka Akan Dibuang Kalau Kekurangan Nanti Tubuh Akan Memiliki Mekanisme Supaya Kita Mengetahui Bahwa Tubuh Kita Darah Kita Kekurangan Cairan Biasanya Kita Akan Merasa Haus Merasa Dehidrasi Kemudian Yang Fungsi Berikut Dari Fungsi Ginjal Mengatur Tekanan Darah Dan Tingkat Garam Dalam Darah Tubuh Kita Jadi Kalau Tekanan Darah Terlalu Tinggi Biasanya Diakibatkan Akibat Kandungan Z Yang Ada Dalam Darah Dan Z Tersebut Nanti Kadarnya Akan Diatur Oleh Ginjal Kalau Kelebihan Misalkan Kadar Garam Natrium Terlalu Tinggi Dalam Darah Maka Nanti Akan Dibuang Melalui Ginjal Kemudian Mengatur Pembentukan Sel Darah Merah Sel Darah Merah Kita Memang Dibentuk Bukan Di Ginjal Tapi Di Sum Tulang Namun Ada Hormon Yang Memacu Pembentukan Sel Darah Merah Itu Yang Diproduksi Oleh Ginjal Mengatur Keseimbangan Asam Basah Darah Jadi Darah Kita Itu Kalau Terlalu Darah Kita Kalau Kotor Biasanya Cenderung pH Akan Turun Kalau Darah Kita Asam Berarti Itu Banyak Sampah Dalam Darah Kita Sehingga Nanti Sampah Itu Yang Akan Dibuang Melalui Ginjal Kemudian Menjaga Konsentrasi Mineral Dan Elektrolit Tubuh Jadi Kalau Kita Kekurangan Cairan Misalkan Kita Beraktifitas Cairan Itu Otomatis Di dalamnya Ada mineral Dan Elektrolit Otomatis Itu Nanti Akan Diasup Kedalam Tubuh Dan Kalaupun Berlebihan Nanti Akan Dibuang Melalui Ginjal Karena Konsentrasi Cairan Mineral Dan Elektrolit Itu Harus Nantiasa Stabil Stabil Dalam Tubuh Kita Kalau Tidak Stabil Berlebih Atau Kekurangan Maka Akan Menjadikan Homeostatis Tubuh Kita Berubah Tentunya Kalau Homeostatis Berubah Nanti Menyebabkan Tubuh Kita Mengalami Berbagai Macam Penyakit Atau Gangguan Nah Itu Fungsi Ginjal Yang Sangat Penting Bagi Tubuh Menjaga Kesimbangan Salah Satu Organ Yang Berfungsi Menjaga Kesimbangan Terutama Cairan Dalam Tubuh Kita Nah Ini Struktur Ginjal Kita Punya Dua Buah Ginjal Letaknya Di Rongga Perut Bagian Bawah Sebelah Belakang Bentuknya Seperti Kacang Kurang Lebih Bentuk Seperti Kacang Jumlahnya Sal Pasang Kemudian Berwarna Merah Tua Terus Panjangnya Hanya 10 cm Panjangnya Hanya 10 cm Sampai 12 cm Kecil Kecil Saja Tidak Besar Ginjal Kita Lebih Kurang Sebesar Kepalan Tangan Orang Dewasa Silahkan Mengepalkan Tangan Nah Sebesar Itulah Satu Buah Ginjal Kita Kemudian Beratnya Ya Juga Ringan Ya Cuman 175 gram Paling Berat Ya Kemudian Terletak Dalam Rongga Perut Bagian Belakang Ya Sehingga Kalau Kalian Mengalami Nyeri Bagian Pinggang Belakang Atau Rongga Perut Bagian Bawah Sebelah Belakang Itu Bisa Diduga Walaupun Tidak Pasti Diduga Itu Ginjal Mengalami Gangguan Kemudian Perlu Kalian Ketahu Juga Makin Tua Ukuran Ginjal Ini Makin Mengecil Atau Menciut Ini Tentunya Berkaitan Dengan Kerja Otot-otot Yang Ada Dalam Ginjal Baik Sistem Pengeluaran Urin Berikutnya Kita Tahu Bahwa Ginjal Adalah Bagian Dali Alat Ekskreasi Dimana Ekskret Atau Zat Yang Dikeluarkan Itu Adalah Berupa Urin Dan Ini Bukan Hal Yang Baru Saya Kira Kalian Sudah Pernah Mempelajarin Waktu Di Bangku SMP Ini Ginjal Kita Memproduksi Urin Memproduksi Urin Dua Buah Dan Nanti Ada Pembuluh Darah Yang Merah Ini Pembuluh Darah Arteri Renalis Yang Mensuplai Darah Ke Ginjal Yang Akan Disaring Nanti Darah Yang Bersih Sudah Disaring Kotorannya Nanti Akan Dimasukkan Lagi Kedalam Pembuluh Darah Yang Biru Ini Pembuluh Darah Balik Atau Vena Sementara Urin Yang Hasil Proses Penyaringan Ginjal Itu Nanti Akan Dimasukkan Ke Ureter Ini Ureter Saluran Ginjal Nanti Ureter Akan Ditampung Urin Itu Sementara Di Kantong Kemih Atau Vesica Urinaria Ini Kemudian Baru Nanti Setelah Biasa Kalau Kantong Kemih Penuh Kantong Kemih Kurang Lebih Kapasitasnya 300 CC Nanti Di Pangkal Ureter Ini Ada Saluran Kencing Kalau Ureter Jangan Tukar Ureter Saluran Ginjal Ureter Saluran Kencing Di Pangkal Ureter Yang Berbatasan Dengan Kantong Kemih Ada Katup Katup Yang Dikendalikan Otot Lurik Karena Membuka Menutupnya Berkontraksinya Di bawah Kesadaran Kita Kalau Sudah Penuh Kamu Berasa Ingin Berkemih Nah Ini Katup Ini Nanti Akan Terbuka Kemudian Urinnya Dikeluarkan Nah Ini Sistem Mengeluaran Urin Terdiri Dari Beberapa Organ Pertama Ada Ginjal Sebagai Produsen Urin Kemudian Ada Saluran Ginjal Ureter Saluran Yang Akan Mengeluarkan Urin Dari Kemudian Ada Kantong Kemudian 300cc Volumenya Kurang lebih Vesica Urinaria Kemudian Ada Saluran Kencing Atau Ureter Nah Ini Tolong Dipahami Dihafal Urutan Urutannya Ini Dari Mana Urin Diproduksi Kemudian Mengalir Melalui Apa Dan Keluar Lewat Mana Kemudian Kita Masuk Ke Ginjal Struktur Ginjal Kita Ternyata Itu Ginjal Kita Kalau Dipotong Secara Membujur Terdiri Dari Tiga Lapisan Ada Lapisan Cortek Cortek Itu Artinya Kulit Cortek Itu Artinya Kulit Ginjal Yang Paling Luar Kemudian Lapisan Kedua Ada Medula 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 Yang Ada Struktur Seperti Apa Ini Seperti Sisik Medula Atau Sum Sum Kemudian Ada Ketiga Ada Pelvis Pelvis Ini Rongga Ginjal Nah Ini Di sini Rongga Ginjal Ini Jadi Terdiri Tiga Lapis Dari Luar Kedalam Corteks Medula Dan Pelvis Pada Bagian Tengah Kemudian Anatomi Ginjal Atau Bagian Dalam Ginjal Jadi Pada Bagian Ginjal Kalau Di Zoom Terutama Bagian Medula Ini Tadi Bagian Medula Sebetulnya Bukan Hanya Bagian Medula Dia Juga Terdapat Pada Bagian Cortek Dan Sampai Dengan Pelvis Ternyata Ginjal Itu Dapat Berfungsi Menyaring Darah Jadi Ginjal Kita Punya Kemampuan Mencuci Darah Kita Menyaring Atau Mencuci Darah Kita Sebanyak 200 Kali Dalam 24 Jam Kita Tahu Darah Kita Orang Dewasa 5 Liter 5 Kali 200 Berarti Kemampuan Ginjal Kita Mencuci Kurang Lebih 1000 Liter Dalam 24 Jam Ternyata Kenapa Bisa Mencuci Atau Menyaring Darah Itu Karena Di Dalam Ginjal Kita Ada Ribuan Satuan Alat Penyaring Darah Satuan Alat Penyaring Darah Yang Disebut Nefron Kadang Kadang Tulisannya Ada Yang Pake PH Ada Yang Pake F Nefron Nah Ini Struktur Nefron Berupa Struktur Yang Saluran Halus Yang Berkelok Inilah Yang Sebetulnya Alat Yang Bertugas Menyaring Darah Dan Nanti Hasil Akhirnya Berupa Urin Nefron Ini Inilah Sebagai Alat Utama Dalam Ginjal Yang Berfungsi Menyaring Darah Kalau Diperbesar Lagi Strukturnya Seperti Ini Ya Ada Bagian Ini Bagian Yang Namanya Kepala Malpigi Maaf Badan Malpigi Ya Saya Yakin Kamu Sudah Mempelajari Waktu SMP Sistem Tubulus Distal Ada Lengkung Henle Henle Loop Ya Ini Kemudian Di Sekitar Tubulus Juga Di Apa Ya Di Sekitar Tubulus Juga Terdapat Banyak Sekali Kapiler Kapiler Darah Ya Ini Anatomy Ginjal Dengan Nefron Ya Struktur Nefron Yang Sangat Penting Mendukung Fungsi Ginjal Untuk Menyaring Darah Kemudian Ini Nefron Ya Kita Bahas Lebih Detail Lagi Tentang Nefron Ya Sebagai Alat Penyaring Darah Yang Terdapat Dalam Ginjal Strukturnya Seperti Ini Ya Ada Dapat Dibedakan Menjadi Dua Struktur Nefron Ada Badan Malpigi Dan Ada Tubulus Ya Ini Badan Malpiginya Badan Malpigi Terdiri Dari Glomerulus Ini Yang Nomor Satu Glomerulus Jadi Glomerulus Itu Sebetulnya Adalah Susunan Dari Kapiler Darah Yang Masuk Ke Kapsul Boman Ya Ini Nomor Dua Itu Kapsul Boman Bentuknya Seperti Cawan Ya Nanti Pembuluh Darah Masuk Ke Kapsul Boman Kemudian Bercabang Cabang Membentuk Simpul Ya Yang Disebut Nanti Glomerulus Nanti Disini Terjadi Filtrasi Penyaringan Ya Nanti Kemudian Ada Darah Yang Masuk Namanya Pembuluh Darah Aferent Nanti Dan Setelah Itu Nanti Pembuluh Darah Ada Darah Yang Keluar Ya Itu Kapsul Boman Kemudian Nanti Kapsul Boman Akan Berhubungan Dengan Saluran Halus Yang Disebut Tubulus Contortus Proximal TKP Ya Kemudian Ada Nomor Enam Ini Ada Lengkung Henle Ya Lengkung Henle Terus Nanti Menuju Ke Nomor Empat Nomor Empat Ini Adalah Tubulus Contortus Distal TKD Kemudian Beberapa TKD Dari Beberapa Nefron TKD Dari Beberapa Nefron Misalkan Ini Kemudian Ini Akan Bermuara Pada Tubulus Pengumpul Tubulus Pengumpul Tubulus Pengumpul Nanti Akan Masuk Ke Pelvis Ginjal Tubulus Pengumpul Nanti Pada Ujung Nya Akan Bermuara Pada Pelvis Atau Rongga Ginjal Selanjutnya Dibuang Keureter Nah Seperti Itu Oh iya Nomor 6 Ada Lengkung Henle Ini Struktur Nefron Jangan Sampai Lupa Harus Tepat Menggambarkannya Kemudian Kita Mempelajari Proses Pembentukan Urin Proses Utama Yang Terjadi Pada Ginjal Proses Pembentukan Urin Kita Tahu Urin Itu Sebetulnya Berisi Zat Zat Sisa Zat Zat Sisa Yang Berhasil Disaring Oleh Ginjal Kemudian Dikeluarkan Dalam Bentuk Urin Urin Terbentuk Di Dalam Nefron Ginjal Kita Tahu Ginjal Tadi Terdiri Atas Ribuan Nefron Kemudian Pembentukan Urin Merupakan Hasil Dari Proses Penyaringan Zat Sisa Yang Terdapat Dalam Darah Dari Dalam Darah Kita Banyak Zat Zat Sampah Zat Zat Sisa Metabolisme Yang Harus Dikeluarkan Dan Banyak Zat Zat Yang Sisa Atau Sampah Tersebut Yang Hanya Bisa Dikeluarkan Melalui Ginjal Lewat Proses Pembentukan Urin Kita Tahu Volume Darah Orang Dewasa 5 Liter 5 Liter Dalam 24 Jam Darah Disaring Sebanyak 200 Kali Dan Menghasilkan Lebih Kurang Dalam 24 Jam Kalian Itu Menghasilkan Bisa 2 Liter Urin Silahkan Dibuktikan Sediri Kamu Kalau Kencing Dalam 24 Jam Silahkan Ditampung Itu Kurang Lebih Akan Menghasilkan 1 Setengah Sampai 2 Liter Urin Ya Paling Rata Kita Sehari Semalam Bisa Berkemih Atau Kencing Itu Bisa 6 Sampai 7 Kali Kemudian Sekali Kencing Biasanya Volumenya Sekitar 200 Sampai 300 Mililiter Atau CC Tahap Pembentukan Urin Nah Ini Tolong Disimak Dengan Baik Tahap Pembentukan Urin Nanti Melalui 3 Tahap Yang Pertama Adalah Filtrasi Penyaringan Yang Kedua Adalah Reabsorpsi Atau Penyerapan Kembali Kemudian Yang Ketiga Adalah Augmentasi Atau Pemekatan Nah Ini Harus Hapal Tahap Ini Jangan Dipolak Balik Nah Ini Prosesnya Di dalam Nefron Jadi Ketiga Tahap Filtrasi Reabsorpsi Dan Augmentasi Berlangsung Di dalam Nefron Nefron Sekali lagi Itu Adanya Di dalam Ginjal Baik Di bagian Cortek Kalau Badan Malpigi Ini Adanya Di Cortek Kalau Tubulus Ini Adanya Di Medula Kemudian Kalau Tubulus Pengumpul Yang Nomor Lima Ini Adanya Di Pelvis Biasanya Nah Proses Nanti Ada Pembuluh Darah Yang Membawa Darah Masuk Kedalam Kapsul Boman Nomor Dua Ini Kapsul Boman Ini Pembuluh Darah Aferen Pembuluh Darah Yang Membawa Masuk Darah Masuk Kedalam Kapsul Boman Atau Kedalam Nefron Kemudian Membentuk Pembuluh Darah Aferen Ini Nanti Akan Bercabang Membentuk Glomerulus Dan Disinilah Terjadi Nanti Filtrasi Proses Yang Pertama Filtrasi Hasil Dari Filtrasi Nanti Sering Disebut Urine Primer Hasil Dari Filtrasi Nanti Masuk Kapsul Boman Nanti Kemudian Masuk Ketubulus Contortus Primer Mas Proximal TKP Ini adalah Urine Primer Urine Primer Itu Volumenya Masih Tinggi Dalam Sehari Semalam Itu Berdasarkan Riset Urine Primer Itu Bisa Kurang Lebih 20 Liter Kalau Kamu Bayangkan Urine Primer Itu Satu Galon Dalam 24 Jam Tapi Kan Enggak Kita Mengeluarkan Urine Itu Ada Proses Berikutnya Yang Bertujuan Mengurangi Jumlah Urine Primer Proses Berikutnya Berlangsung Di mana Proses Berikutnya Berlangsung Di TKP Oh iya Ini ada Pembuluh Darah Everent Jadi Setelah Darah Itu Disaring Difiltrasi Kemudian Darah Itu Keluar Melalui Pembuluh Darah Everent Tapi Tidak Keluar Ginjal Nanti Pembuluh Darah Ini Akan Berputar Di Sekitar Tubulus Proses Berikutnya Berlangsung Di TKP Tubulus Contortus Proximal Terjadi Proses Reabsorpsi Namanya Reabsorpsi Itu Bertujuan Menahan Zat-zat Yang Mungkin Masih Berguna Yang Terdapat Dalam Urine Primer Itu Supaya Tidak Terbuang Nanti Dari Hasil Reabsorpsi Itu Dihasilkan Urine Sekunder Namanya Jadi Yang Masuk Ke Lengkung Henle Masuk Ke TKD Ini Namanya Urine Sekunder Ya Jadi Reabsorpsi Berlangsung Di TKP Bahannya Adalah Urine Primer Hasilnya Adalah Urine Sekunder Kemudian Proses Ketiga Berlangsung Di TKD Ya Nanti Urine Sekunder Hasil Dari Reabsorpsi Akan Masuk Ke TKD Akan Mengalami Proses Yang Ketiga Yaitu Augmentasi Augmentasi Itu Sebetulnya Penambahan Zat-zat Yang Mungkin Terdapat Zat-zat Sisa Atau Zat-zat Yang Jumlahnya Berlebihan Dalam Darah Ya Yang Bisa Membahayakan Tubuh Itu Nanti Akan Dibuang Melalui Langsung Ke TKD Mungkin Ada Ion-ion Yang Berlebihan Itu Akan Dibuang Langsung Ke TKD Sehingga Urin Yang Ada Di TKD Yaitu Urin Sekunder Tadi Itu Bertambah Pekat Ya Nah Nanti Dari TKD Menjadilah Urin Jadi Atau Urin Sesung Gunya Yang Akan Dibuang Masuk Ke Tubulus Pengumpul Nanti Masuk Ke Pelvis Ke Ureter Ke Skantongomih Dan Ke Uretera Saluran Kencing Untuk Dikeluarkan Nah Demikian Proses Pembentukan Urin Kita Rangkum Dari Proses Pembentukan Urin Kita Rangkum Jadi Tadi Darah Zat Zat Sampah Yang Ada Dalam Darah Itu Nanti Akan Mengalami Proses Pertama Yaitu Filtrasi Hasilnya Adalah Urin Primer Berlangsung Di Glomerulus Urin Primer Mengandung Zat Zat Yang Mungkin Masih Berguna Memang Ada Zat Yang Zat Sisa Seperti Urea Garam Ion Itu Kemungkinan Zat Zat Sisa Memang Yang Memang Harus Dibuang Namun Tidak Menutup Kemungkinan Pada Orang Normal Pun Urin Primernya Itu Terdapat Zat Zat Yang Bermanfaat Seperti Glukosa Dan Asam Amino Ini kan Dua Zat Yang Masih Sangat Penting Bagi Tubuh Oleh Karena Itu Glukosa Dan Asam Amino Jangan Sampai Terbuang Nah Oleh Karena Itu Nanti Ada Proses Kedua Reap Sobsi Yang Bertujuan Adalah Menyerap Kembali Asam Amino Dan Glukosa Ini Masuk Lagi Kedalam Darah Selain Itu Juga Air Yang Ada Dalam Urin Primer Ini Jumlahnya Masih Sangat Ting Tinggi Ini Kurang Lebih 20 Liter Sehingga Kalau Urin Primer Ini Urin Yang Dibuang Keluar Tubuh Maka Dapat Dipastikan Orang Itu Akan Dehydrasi Karena Sehari Semalam Urin Primer Itu 20 Liter Oleh Karena Itu Urin Primer Bukanlah Urin Yang Dibuang Karena Urin Primer Ini Nanti Akan Diproses Melalui Proses Yang Kedua Yaitu Apa Yaitu Reabsopsi Yang Nanti Hasilnya Urin Sekunder Kalau Reabsopsi Itu Berlangsung Di Tubulus Contortus Proximal Ini Fungsinya Adalah Menyerap Zat Zat Yang Masih Berguna Atau Menahan Zat Zat Yang Masih Berguna Supaya Tidak Terbuang Ini Ada Misalkan Zat Zat Berguna Itu Adalah Air Dalam Urin Primer Itu Jumlahnya Masih Berlebihan Kemudian Glukosa Asam Amino Jangan Sampai Terbuang Ini Nanti Akan Dimasukkan Lagi Kedalam Darah Kemudian Proses Reabsopsi Ini Perlu Kalian Ketahui Juga Ini Dipacu Oleh Hormon Yang Namanya Hormon ADH ADH Itu Kepanjangannya Adalah Anti Diuretik Hormon Silahkan Dilihat Di Buku Panduan Atau Di Buku Pegangan Kalian Bahwa Hormon ADH Yang Dikeluarkan Oleh Kelenjar Hipofisis Yang Ada Di Otak Hipofisis Bagian Belakang Itu Akan Mengeluarkan Hormon ADH Hormon Yang Memacu Proses Reabsopsi Ada Beberapa Minuman Yang Bersifat Anti Yang Bersifat Minuman Yang Bersifat Diuretik Seperti Minuman Bersoda Kopi Susu Itu Biasanya Minuman Diuretik Nah Minuman Diuretik Biasanya Menghambat ADH Sehingga Kalau Kalian Mengkonsumsi Minuman Minuman Yang Bersifat Diuretik Itu Maka ADH Tidak Akan Dikeluarkan Sehingga Reabsopsi Tidak Berlangsung Sehingga Orang Tersebut Urinnya Akan Banyak Akan Dalam Bahasa Kita Sehari Hari Akan Mengalami Beser Itu Karena Ada Zat Yang Dikonsumsi Yang Menghambat Kerja ADH Itu Kemudian Reabsopsi Ini Hasilnya Adalah Urin Sekunder Mengandung Air Tapi Tidak Sebanyak Pada Urin Primer Urea Tentu Saja Kita Tau Urea Ini Dihasilkan Oleh Hati Urea Ini Diproduksi Oleh Hati Dibaca Itu Salah Satu Fungsi Hati Adalah Mengubah Amoniak Zat Toxic Menjadi Zat Yang Netral Yang Namanya Urea Nanti Urea Dari Hati Akan Dikirim Oleh Darah Menuju Ke Ginjal Dan Kulit Terutama Itu Untuk Dibuang Kalau Ginjal Nanti Akan Diubah Menjadi Urin Kalau Kulit Biasanya Bercampur Dalam Keringat Kemudian Ada Garam Dan Ion Ya Itu Kemudian Urin Sekundar Nanti Akan Mengalami Proses Yang Ketiga Yaitu Proses Augmentasi Yang Akan Menghasilkan Urin Jadi Atau Urin Sesung Gunya Yang Akan Dibuang Berlangsung Di Tubulus Contortus Distal Ya Penambahan Zat Jadi Augmentasi Itu Penambahan Zat Zat Kedalam Tubulus Distal Sehingga Urin Bertambah Pekat Bertambah Kental Urin Urin Jadi Mengandung Urin Jadi Mengandung Antara Lain Air Urea Garam Ion Dan Lain Kurang Lebih Zat Sama Dengan Urin Sekundar Namun Ada Beberapa Penambahan Ion Biasanya Dan Juga Kadarnya Lebih Pekat Itu Tahap Pembutukan Urin Tolong Dipahami Dengan Baik Ya Kemudian Volume Urin Ya Kamu Mungkin Merasakan Kadang Urin Banyak Kamu Sering Merasa Ingin Berkemi Beser Gitu Ya Namun Kadang-kadang Juga Kamu Merasa Jarang Kencing Ya Itu Karena Memang Ada Beberapa Faktor Yang Menyebabkan Perbedaan Volume Urin Urin Pertama Pertama Asupan Cairan Ya Kalau Kamu Banyak Mengkonsumsi Cairan Ya Itu Biasanya Otomatis Kelebihan Cairan Tersebut Yang Dikonsumsi Akan Dibuang Otomatis Urinnya Meningkat Kemudian Suhu Lingkungan Ya Ketika Suhu Lingkungan Tinggi Tubuh Kita Suhu Lingkungan Yang Panas Sehingga Urinnya Cenderung Sedikit Kemudian Kelembapan Kelembapan Ini adalah Kadar Udara Kadar Uap Air Dalam Udara Ini Sangat Berkaitan Dengan Suhu Lingkungan Kalau Suhu Lingkungan Panas Biasanya Kalau Dipanas Di Daerah Tropis Berarti Kelembabannya Tinggi Kecuali Panas Di Daerah Gurun Pasir Itu Kelembabannya Randah Tapi Kalau Panas Di Negara Kita Negara Kepelawan Kemudian Banyak Sekali Tumbuh Tumbuhan Yang Lebat Lebat Berarti Kelembabannya Tinggi Kalau Panas Itu Kemudian Diet Atau Zat Yang Dimasukkan Kedalam Tubuh Pola Diet Kalau Kamu Mengkonsumsi Minuman Minuman Yang Bersifat Diuretik Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Maka Urinnya Akan Banyak Karena Minuman Diuretik Akan Menhambat Produksi Menjar Hipofisis Kemudian Mental Atau Emosi Terkadang Emosi Kalau Panik Dan Seterusnya Kadang Kadang Orang Cenderung Akan Mengeluarkan Urin Kemudian Berat Badan Berat Badan Berkaitan Dengan Keadaan Cairan Dalam Tubuh Kemudian Penyakit Beberapa Penyakit Misalkan Diabetes Melitus Itu Biasanya Orang Akan Cenderung Sering Berkemih Sering Membuang Urin Karena Orang Diabetes Kadar Gulanya Tinggi Maka Tubuh Akan Mencoba Membuang Gula Darah Yang Tinggi Itu Melalui Urin Sehingga Sering Orang Diabetes Itu Sering Berkemih Atau Kencing Ini Beberapa Kelainan Pada Ginjal Pertama Adalah Poliurea Ini Suatu Gejala Urin Yang Tinggi Urinnya Banyak Sering Berkemih Poliurea Kemudian Ada Oligurea Ini Sebaliknya Orang Yang Kencingnya Sedikit Volume Urinnya Sedikit Ya Berarti Ini Agak Sedikit Waspada Ketika Orang Volume Urinnya Rendah Itu Harus Mulai Diwaspadai Biasanya Akan Mengalami Gangguan Berikutnya Kemudian Ada Anuria Apalagi Anuria Anuria Itu Adalah Ginjal Sudah Tidak Bisa Memproduksi Urin Ya Dia Merasa Haus Minum Tapi Urinnya Tidak Bisa Keluar Biasanya Ini Kejala Penurunan Fungsi Ginjal Atau Yang Sudah Parah Namanya Gagal Ginjal Anuria Tidak Bisa Mengeluarkan Urin Sehingga Nanti Cairan Tubuh Akan Mengendap Di Tubuh Terutama Di Kaki Atau Kadang Bahkan Cairan Itu Akan Tersimpan Di Paru Kemudian Ada Hematuria Hematuria Ini Adanya Darah Dalam Urin Hematuria Biasanya Ini Adanya Infeksi Yang Terjadi Pada Ginjal Atau Pada Saluran Ginjal Atau Pada Kantong Komi Kalau Ada Infeksi Luka Biasanya Ada Darah Ya Dalam Urin Hematuria Kemudian Glikosuria Itu Adanya Kandungan Gula Darah Yang Tinggi Dalam Urin Ini Biasanya Ciri Khas Dari Diabetes Melitus Atau Penyakit Gula Kemudian Ada Albuminuria Adanya Protein Dalam Urin Ya Albumin Itu Protein Salah Satu Jenis Protein Harusnya Urin Kita Tidak Boleh Ada Protein Jadi Kalau Ada Protein Dalam Urin Ada Albumin Dalam Urin Dapat Sebagai Indikasi Bahwa Terjadi Kebocoran Dalam Ginjal Tanda Kutip Ada Kebocoran Dalam Ginjal Seharusnya Protein Yang Tidak Boleh Lolos Tapi Bisa Lolos Masuk Kedalam Ginjal Menjadi Urin Kemudian Ada Edema Edema Itu Pembekakan Biasa Pembekakan Yang Disebabkan Kandungan Cairan Yang Belebihan Dalam Tubuh Biasanya Orang Yang Mengalami Kelainan Ginjal Atau Penurunan Fungsi Ginjal Sehingga Tidak Bisa Memproduksi Urin Secara Normal Biasanya Cairan Itu Akan Mengendap Dalam Tubuh Di Kaki Yang Berupa Pembeng Kakan Itu Edema Kemudian Nefritis Ini Adalah Nefritis Itu Inpeksi Atau Radang Yang Terjadi Pada Nefron Bisa Terjadi Pada Bagian Glomerulus Biasanya Biasanya Ada Serangan Bakteri Disbabkan Serangan Bakteri Inpeksi Bakteri Kemudian Batu Ginjal Ini Batu Ginjal Biasanya Ada Endapan Di Dalam Urin Mengandung Zat-zat Tentu Misalkan Ada Kandungan Kalsium Yang Tinggi Dalam Urin Nanti Biasanya Akan Mengendap Mengendap Itu Bisa Di Kerongga Ginjal Pelvis Bisa Juga Batu Ginjal Ini Ditemukan Di Saluran Ginjal Juga Bisa Atau Di Kantong Kemih Bisa Juga Ditemukan Batu Ginjal Yang Merupakan Endapan Dari Zat-zat Yang Terdapat Dalam Urin Ya Biasanya Dari Kalsium Karbonat Ya Nah Ini Nanti Batu Itu Lama-kelamaan Akan Membesar Membesar Kemudian Bisa Melukai Dinding Dari Rongga Ginjal Dinding Dari Saluran Ginjal Atau Dinding Dari Kantong Kemih Sehingga Menyebabkan Hematuria Ya Menyebabkan Adanya Darah Dalam Urin Kemudian Ada Gagal Ginjal Ini Gagal Ginjal Ini Penurunan Fungsi Gin Ginjal Jadi Ginjal Betul-betul Sudah Tidak Tidak Berfungsi Tapi Biasanya Ada tahap-tahapnya Biasanya Gagal Ginjal Fungsinya Misalkan 60% Kemudian Sampai 15% Atau Tidak Berfungsi Sama Sekali Ya Nah Biasanya Kalau Tidak Bisa Berfungsi Sama Sekali Ginjal Kita Maka Orang Tersebut Harus Dibantu Dengan Teknologi Yang Namanya Teknologi Hemodialisis Atau Teknologi Pencucian Darah Yang Alatnya Namanya Hemodialisator Nah Ini Alat D Ini Proses Hemodialisis Jadi Kalau Orang Mengalami Gagal Ginjal Atau Darahnya Harus Atau Orang Yang Tidak Hanya Gagal Ginjal Sebetulnya Ada Beberapa Klainan Yang Mengharuskan Orang Tersebut Darahnya Itu Harus Dalam Tanda Kutip Dicuci Ya Prosesnya Namanya Hemodialisis Ya Jadi Darah Orang Tersebut Akan Dikeluarkan Ya Akan Dikeluarkan Kemudian Nanti Di Orah Diproses Ya Diproses Dicuci Disini Ya Nama Nama Cairan Pencuci Namanya Dialisat Ini Adalah Dialisat Ini Adalah Cairan Yang Berfungsi Untuk Mencuci Darah Ya Prinsipnya Seperti Proses Osmosis Difusi Nanti Ada Disini Ada Selaput Yang Bersifat Semi Per Miable Zat Zat Yang Tidak Dikendaki Zat Zat Sampah Akan Dikeluarkan Menjadi Dialisat Kotor Ya Disini Dimasukkan Dialisat Bersih Disitu Proses Pencajian Kemudian Nanti Ada Dialisat Kotor Nanti Ditampung Lagi Kedalam Tubuh Alat Namanya Dialisator Hemodialisator Seperti Ini Besarnya Ya Setinggi Orang Dewasa Ini Besarnya Jadi Ginjal Kita Yang Panjang Hanya Sekitar 12 Senti Kalau Itu Tidak Berfungsi Penggantinya Sebesar Ini Ya Sehingga Jagalah Ginjal Kalian Dengan Baik Ya Karena Ketika Ginjal Kita Tidak Tidak Berfungsi Dengan Baik Ya Maka Kalian Harus Melakukan Cuci Darah Seumur Hidup Ada Yang Satu Minggu Sekali Ada Yang Dua Dua Kali Seminggu Ya Nah Seperti Itu Ya Itu Teknologi Sekilas Tentang Teknologi Untuk Mengatasi Gagal Ginjal Atau Gagal Pembentukan Proses Pembentukan Urin Nah Ini Ya Lindungi Ginjal Mu Ginjal Ada Organ Yang Sangat vital Bagi tubuh Kita Terutama Kalian Masih Muda Tolong Jaga Ginjal Kalian Dengan Baik Jangan Sampai Masih Muda Kemudian Harus Melakukan Hemodia Lisis Caranya 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 Minum Air Minum Putih Jangan Sering Konsumsi Minum Minuman Yang Aneh Minuman Yang Berzat Warna Minuman Yang Berzat Pengawet Itu Akan Memperberat Kerja Ginjal Yang Menyebabkan Umur Ginjal Kamu Berkurang Bisa Jadi Umur Kamu Masih Belasan Tahun Tapi Ginjal Kamu Bisa Jadi Jangan Jangan Sudah Umur Seperti 70 Tahun Sebab Organ Kita Punya Ada Umur Aktual Dan Umur Biologis Setiap Organ Kamu Umur Aktualnya Belasan Tahun Tapi Kalau Dibilis Jadi Umur Biologis Ginjal Kamu Seperti Orang Tua Sudah Nah Itu Kemudian Ya Perbanyak Olahraga Tentu Olahraga Yang Sesuai Dengan Apa Ya Kondisi Tubuh Jangan Wah Harus Olahraga Harus Olahraga Belum Pernah Olahraga Langsung Dipacu Olahraga Berat Itu Juga Enggak Pas Olahraga Ringan Dengan Olahraga Ringan Maka Tubuh Kamu Akan Sirkulasi Metabolisme Akan Lancar Cairan Atau Sampah Tidak Hanya Dibuang Ingat Itu Sebetulnya Membantu Kerja Ginjal Untuk Membuang Sampah Sampah Yang Ada Dalam Tubuh Kamu Ini Atau Bisa Juga Perhatikan Urine Kamu Jadi Warna Urine Itu Bisa Digunakan Untuk Mengetahui Kesehatan Apa Ya Mengetahui Apa Yang Harus Kamu Lakukan Ya Bagaimana Kondisi Cairan Tubuh Kamu Itu Bisa Dilihat Lewat Warna Urine Ya Kalau Relatif Bening Jernih Ini Zona Aman Artinya Pertahankan Frekuensi Konsumsi Cairan Anda Kemudian Kalau Warnanya Agak Kuning Ini Dehidrasi Ringan Berarti Konsumsi Cairan Secara Rutin Agak Ditambah Ya Agak Ditambah Ya Artinya Kemungkinan Ya Kamu Mengalami Dehidrasi Tapi Belum Waktunya Belum Lama Baru Baru Aja Ini Dehidrasi Ringan Kemudian Ini Kalau Sudah Agak Keruh Kuning Atau Cenderung Coklat Ini Berarti Sudah Dehidrasi Ya Dehidrasi Sedang Ya Konsumsi Cairan Lebih Banyak Lagi Kemudian Kalau Dehidrasi Berat Ini Seperti Ini Harus Segera Konsumsi Cairan Yang Cukup Banyak Nah Itu Ya Jadi Sayangi Ginjal Dengan Melihat Warna Urin Ya Jangan Biarkan Ginjal Kamu Ya Urin Kamu Sudah Berwarna Keruh Tapi Kamu Tetap Tidak Menambah Cairan Tidak Minum Ya Itu Karena Ginjal Akan Bertambah Berat Kerjanya Ya Terkadang Kita Sering Tidak Memperhatikan Urin Kita Ya Kita Tidak Tahu Bahwa Tubuh Kita Dehidrasi Tapi Apa Ya Karena Kita Biasa Berada Di Ruangan Yang Berpendingin Kita Enggak Tahu Tubuh Kita Dehidrasi Karena Dingin Dingin Tubuh Kita Sudah Membutuhkan Cairan Nah Itu Bisa Dilihat Di Urin Kita Nah Ini Saya Kira Demikian Ya Mudah Mudahan Penjelasan Saya Ini Bisa Dipahami Dengan Baik Dicerna Dengan Baik Diserap Dengan Baik Dan Bermanfaat Bagi Kalian Saya Kira Cukup Ya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh